salam damai sejahtera buat kita pada video kali ini cara membuat partisi baru pada personal komputer sebelumnya kita harus download dulu di internet aplikasinya pada pencarian kita ketikkan partis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enter kemudian di klik pada link nomor 2 bisa di klik download ini ya sedangkan kita ke scroll ke bawah ini adalah panduannya selamat menikmati jadi nanti personal komputer bapak ibu itu bisa di split atau di pecah ya beberapa bagian menurut keinginan kita ya mungkin personal komputernya terdiri dari 2 drive ini bisa di pecah lagi kita klik ok ini proses masih penginstallan di klik skip install non tunggu sampai 100% tunggu sampai 100% ya di checklist 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 checklistnya dibuang kemudian angel now ya untuk internetnya bisa di close ataupun bisa di minimize nah ini proses seperti ini kebetulan kebetulan ini terdiri dari C dan E untuk personal komputer saya ini ya ditunggu sambil ini kita di drag ya disini yang E sebesar itu ya partisi ya kemudian CE kita pecah menjadi satu lagi drive D di klik ini jadi nanti yang D itu seratus tujuh puluh empat sekian sekian giga klik partisi kemudian ok nah sekarang bisa dilihat ya di Windows Explorer nya di klik this PC oh ternyata 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 belum ya karena suruh belum selesai ya nah ditunggu beberapa menit kalau sudah di klik yang bawah ini ya ok 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 ya ditunggu proceed di klik proceed sebelumnya oh ok oh ya ditunggu ya memang agak lama ini ya menunggu karena partisi ataupun drive dari PC ini kan sangat besar yang tadinya PC itu terdiri dari CD sekarang menjadi CD ini klik OK sekarang nah sekarang sudah ada partisi baru itu local disk D artinya local disk C dan E sekarang nambah menjadi D yang E 182 oke terima kasih juga bermanfaat bagi Anda sampai jumpa sampai jumpa